Assalamualaikum, hai gelisku Oke mungkin teman-teman disini udah liat di judul dan di thumbnailnya Kalau sekarang aku malu gak Shopee Haul lagi Nah disini produk yang akan aku liatin itu Produk dekorasi ruangan lagi Tapi disini agak sedikit berbeda dari Shopee Haul sebelumnya Jadi mulai dari sekarang, maaf banget aku gak bisa Shopee Haul yang unboxing depan kamera Seperti yang udah aku jelasin di video-video sebelumnya Jadi setiap dateng paket ke rumah aku Udah pasti aku semprot di luar Terus aku diemin dan aku bukanya di luar ruangan gitu Tapi enaknya kayak gini Aku gak unboxing depan kamera Aku kan langsung megang produknya Langsung pasang produknya Aku juga jadi tau gitu Kekokohan kualitas produknya kayak gimana gitu Dibandingkan Shopee Haul yang cuman unboxing gitu Kalau misalkan kayak sekarang kan aku jadi tau Cara ngerakitnya susah atau engga Terus kualitas produknya kokoh atau engga Karena udah aku pasang gitu sebelumnya Enaknya gitu sih jadi aku bisa ngasih informasinya lebih lengkap Oke kita langsung mulai aja ke produk yang pertama Cus! Oke disini teman-teman udah liat di sebelah aku udah ada kursi yang aku beli di Shopee Sumpah ada gak sih yang beli kursi di Shopee Jadi si kursi ini pas dateng paketannya itu dia gak berbentuk kursi kayak gini Maksudnya harus dirakit sendiri gitu ya Kursinya tuh ini aku rakit sendiri Menurut aku cara ngerakitnya juga gak terlalu yang kesulitan gimana gitu Enggak cukup simpel sih cukup gampang Tapi kayak harus gede tanaga gitu loh Tadi juga aku minta bantuan kakakku untuk pasangin bagian bawahnya Karena kayak harus ditekan gitu Tapi buat cara masangnya gak terlalu sulit atau gimana sih simpel Terus disini bahan kursinya itu Di bagian sininya dudukannya itu kayak plastik tapi gak yang plastik piring ya Enggak kayak ini lebih tebal gitu ya lebih kokos sama senderannya sama Nah buat si kran kursinya bagian pinggirnya itu dari besi Jadi ini cukup stabil didudukinnya gak yang rare gitu Gak endang gitu ya Aduh bahasanya mal ya Nah terus kursi ini bakalan kepake banget untuk bikin videoan Kayak rutinitas aku Karena si dudukannya itu cukup luas ya guys Jadi ini tuh kayak aku cobain bisa sambil sila gitu ya Bisa sambil santai gitu Karena dudukannya yang cukup lebar dan luas Nah kursi ini aku belinya nama all shopnya itu Hansko Shop Disini tulisannya nama kursinya itu adek kursi tamu atau kursi taman putih Nah sekarang aku akan sebutin buat harga kursi ini Aku beli dengan harga Rp173.900 Terus pengirimannya Rp33.000 Ada diskon pengiriman Rp20.000 Sama ada kode promo juga dari tokonya Rp5.000 Jadi total semuanya itu Rp181.900 Murah gak sih? Kalau menurut aku ini lumayan cukup worth it sih Soalnya bahannya juga gak masal gitu loh Kayak obok Aduh bahasanya kolot banget ya maaf Aku juga mau ngingetin pokoknya buat temen-temen yang mau beli produk Shopee Jangan lupa untuk claim voucher gratis ongkirnya karena itu lumayan banget Nah lanjut ke produk berikutnya Disini aku beli ini Letterberg Lebih terkenalnya itu kayak rak Ikea Disini aku pilih yang ukurannya itu 60 x 148 Jadi rak ini tuh ada dua ukuran Ada yang kecil Yang kecil tuh kayak satu ukuran keramik 40 cm lah ya Nah ada yang besarnya kayak gini Aku pilih yang besar karena biar lebih leluasa aja gitu ya untuk naruh barang Lebih banyak nantinya Terus rencananya aku akan taruh skincare-skincare aku disini Aku juga terinspirasi oleh Aduh ajep-ajep lampunya Pak Dedanang Wisnu Lagi-lagi aku nyebutin beliau di Youtube aku Ya karena aku suka aja gitu ngeliat dia Kalo lagi filming terus di belakangnya kayak skincare-nya gitu Koleksi skincare-nya takutnya mau nurutan gitu ceritanya Walaupun skincare aku gak sebanyak Pak Dedanang ya Apa tuh dah aku mah Cuman ya biar keliatan lebih rapih juga sih sebenernya itu Nah buat bahannya sendiri Ini bahannya kokoh banget Ini besi punya lah ya bahannya Terus juga sama kayak tadi kursi Ini aku ngerakitnya sendiri Jadi dipasang sendiri di rumah gitu Dan gak terlalu sulit sih menurut aku Ini cukup simpel gitu untuk masangnya Jadi si rak ini tingkatannya Terdapat 4 tingkat Nanti juga aku akan liatin deh di videonya gitu Biar lebih jelas si raknya ini kayak gimana Nah buat raknya sendiri Ini aku belinya di putradecor.id Buat harganya itu Rp300.3.900 Pengirimannya Rp55.000 Terus aku dapet diskon pengiriman Rp20.000 Jadi totalnya itu Rp338.900 FYI Jadi sebenernya di putradecor Atau di Han Kosop yang aku beli kursi Itu dua-duanya itu menyediakan produk ini Jadi di putradecor ada rak ini sama ada kursi Di Han Kosop juga ada kursi ada rak ini Kenapa aku beli di dua toko yang berbeda? Karena ternyata pas aku bandingin si harga ongkirnya Kalau aku beli dua produk langsung di satu all shop Itu malah jatuh lebih mahal harga ongkirnya Dibandingkan aku beli terpisah dua all shop yang berbeda Dengan produk yang sama gitu loh yang dijualnya Jadi maka dari itu aku belinya kursi sama raknya itu beda all shop Tapi balik lagi sih ke temen-temen Kalau kalian males ribet misalnya ya Pengen beli langsung aja di putradecor Kursinya sama raknya sekalian ya boleh Kalau misalkan kalian kaum hitungan kayak aku Pengen beda all shop juga ya boleh silahkan Lanjut ke produk berikutnya Nah disini udah ada rak lagi Jadi ini rak yang bakalan aku pake nanti Untuk naro jilbab Jadi nanti jilbabnya gak yang numpuk Ditaro, ditumpukan, lepetan gitu Jadi aku akan pajang disini nanti jilbab-jilbab aku Pertama biar rapih keliatannya Yang kedua biar gak susah nyari juga Terus yang ketiga ya biar lucu aja gitu Tak ada lagi Nah buat raknya sendiri Jujur sebenernya ini agak ringki ya guys Tapi memang ya dapat dimaklumi Harganya juga ini tuh murah banget Nanti aku akan sebutin ya di akhir harganya Buat bahannya sendiri Ini bahannya plastik Untuk bagian pinggiran-pinggirannya Tapi untuk nanti penahan jilbabnya itu kayak Buat ini nih penahannya ini besi Tapi itu tadi ya tuh kayak agak leklok gitu Nah buat rak ini sama kayak produk-produk sebelumnya Jadi aku ini rakit sendiri ya Karena memang kayaknya semua produk room decor yang kita beli di shop itu udah pasti kita harus rakit sendiri Nah untuk tingkatannya Rak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 tingkatan Tapi aku yakin yang kepake paling Cuman sampe 3 dari bawah 2 ke bawahnya gak akan kepake Karena biar sapu-sapu gitu ya Gak kotor ke kerudungnya Nanti juga aku akan liatin deh videonya Rak ini kalo dipakein kerudung kayak gimana Nah buat rak ini aku belinya di Blooming Deal Harga raknya sendiri Ini tuh cuma 59.000 rupiah Murah banget Jadi mohon dimaklumi kalo misalkan memang Rak ini agak-agak reon gitu ya Agak-agak ringgi Terus pengirimannya itu 12.000 Tapi aku dapet diskon pengiriman seperti biasa 10.000 Ada biaya penanganannya 610 Jadi totalnya 61.610 rupiah Murah banget ya Nah sekarang kita lanjut ke produk berikutnya Aku beli juga hiasan dinding dari kayu Dan ini murah banget Dan ini kayak estetik gitu Keliatannya alami-alami Gimana gitu ya Aku sebutin dulu kali ya Nama old shopnya itu Kalita Suryani Jadi aku beli 3 peci hiasan dinding kayak gini Buat harga hiasan dinding ini Satunya itu Cuma 30.000an Jadi beli 3 itu Harganya 90.000 Perah murah banget kan Makanya aku langsung beli 3 Lanjut Di toko yang sama Aku juga beli Isang sih kayak Buat pajangan aja sih Aku beli papan kayu pinus Yang kayak gini Jadi nanti kayaknya Kayaknya bakalan aku taro buat alas skincare gitu ceritanya Gak tau deh gimana ntar Nah buat si alas kayu ini harganya juga murah banget Ini tuh cuma 15.000 aja Aku pilih yang ukuran 18-20 cm Jadi emang ada beberapa pilihan gitu loh Nah aku pilih yang ukuran itu Lanjut ke produk yang terakhir Di toko tersebut Aku beli papan kayu pinus untuk kerajinan DIY Kayaknya mau aku jadiin alas juga sih Nantinya tapi gak tau Kita lihat aja nanti Disini harganya itu murah banget Cuma 2.500an aja Murah banget ya Jadi total belanjaan aku Belanja di Carlita Suryani Itu 107.500 Pengirimannya itu 50.000 Aku dapet diskon pengiriman 20.000 Jadi totalnya cuma 137.500 Oke guys jadi itu tadi Shopee Haul dekorasi ruangan Produk-produk yang udah aku beli di Shopee Nah buat temen-temen disini Yang mau beli Jangan lupa cek aja di description box Aku udah taruh linknya Jadi kalian tinggal klik dan check out nantinya Makasih buat temen-temen semua yang udah nonton Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Dadah Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa